Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi vlog ke seharian ibu rumah tangga di desa di kampung ini aku habis ke posyandu gitu ya temen-temen nah posyandunya tuh di kampung sebelah aku agak jauh gitu ya teman-teman jadi harus pakai motor nih untung aja paksu udah pulang gitu biasanya sih aku naik angkot ya bareng-bareng sama temen-temen aku atau sama saudara dan ini aku tadi lihat-lihat dulu ya di depan posyandu tuh ada tanaman Markisa cabai rawit dan sayuran brokoli gitu ya temen-temen Masya Allah ya temen-temen itu tanaman yang dikhususkan tempat yang buat apa ya eh pokoknya apa yang namanya yang di desa gitu ya temen-temen pokoknya setiap desa harus ada tempat seperti itu katanya dan ini lanjut dan tadi aku sepil foto-foto gitu ya temen-temen buat kenang-kenangan eh pas ke posyandu gitu ya pas dulu aku waktu kecil aku juga posyandu ya bareng saudara aku yang tadi ya yang foto pertama sampai sekarang udah menikah giliran aku yang bawa anak-anak ke posyandu gitu Masya Allah ya udah merasa udah tua gitu ya temen-temen berasa dulu masih kecil ikut ditimbang gitu dan sekarang nganterin anakku ditimbang Masya Allah ya Alhamdulillah masih diberi umur panjang gitu dan ini tadi aku mau bongkar oleh-oleh dari Jakarta Alhamdulillah baru pulang tuh beberapa hari gitu tanggal 2 Januari gitu ya temen-temen ke-2 Februari jadi paksu tuh kerjanya ya dagang kopi jadi sip sipan gitu ya satu bulan di kampung satu bulan di Jakarta di bersama saudaranya gitu jadi ini kebagian di kampung sekarang sebulan di kampung gitu ini oleh-oleh dari paksu adalah buah ram buah durian gitu ya temen-temen siapa nih yang suka durian kalau aku suka banget ya temen-temen ini sih aku mau bagiin ke saudara aku sedikit aja ya temen-temen bawahnya cuh bawahnya itu bawa empat biji gitu ini tuh dikasih ya sama tukang durian beli dua dan digerak dikasih dua biji gitu Alhamdulillah ini aku mau bagi-bagi sama saudara aku ini dibuka dulu dan mau mau dibagiin gitu beberapa biji aja gitu karena saudara aku lumayan banyak ya ada dua adik ipar yang udah menikah dan ibu mertua ibu aku dan kakak ipar aku gitu ya seperti ini ya apalagi durian tuh wanginya semerbak kalau enggak enggak dikasih tuh pasti wah ada yang main ke rumah tuh wang banget itu durian jadi mau gak mau ya begini ya temen-temen di kampung mah suka berbagi gitu punya makanan dikit aja harus pokoknya udah kewajiban gitu bagi-bagi mau sedikit mau banyak tetep harus dibagi-bagi ya temen-temen Alhamdulillah nya tuh seperti ini ya kalau tinggal di kampung dan dekat saudara punya rezeki tuh selalu berbagi gitu Alhamdulillah Oke setelah buka-buka durian ini lanjut aku mau jemurin pakaian Oh ya temen-temen aku belum sapa-sapa nih kabar temen-temen semua apa kabarnya kabar temen-temen semua semoga dalam keadaan sehat wafiat dimurahkan rezeki nya di lancarkan segala urusannya Amin dan itu jangan salpok sama awannya temen-temen Masya Allah aku pas lihat video ini tuh seneng banget ya lihat awan pada maju sendiri karena aku tuh bikin videonya langsung di selang waktu gitu ya temen-temen dipercepat eh jadi nggak diedit gitu nah apa ya awannya ini bagus banget ya temen-temen maju sendiri pokoknya itu ke Masya Allah indah banget ciptaan Allah subhanahuwata'ala dan ini selesai jemur pakaian ini tuh udah nyuci pagi-pagi gitu baru aku jemur habis pulang dari posyandu gitu nah ini cucianku banyak sekali selain oleh-oleh makanan anak-anak paksu juga bawa oleh-oleh cucian kotor ya temen-temen alhasil cucian aku cemuranku banyak banget pokoknya dan ini aku tuh mau unboxing oleh-oleh dari Jakarta paks itu bawa oleh-oleh itu ada susu kotak dua-dua paket gitu ya temen-temen ada buah pirada jeruk ada anggur ada kurma yupi yupi nya ada tiga macem gitu ini kesukaan anak-anak ini oleh-oleh dari paksu gitu ya temen-temen beliau kalau pulang tuh suka nyicil beli jajanan anak-anak gitu dan aku tuh jarang banget ya beli buah anggur kalau sih emang buah bawah pun jarang beli ya karena agak mahal sih kalau suamiku yang beli ya gak apa-apa deh karena lumayan gak ngeluarin uang aku gitu dan ini buah bir dan permen pok dan yang jeri gitu lazeri ini aku simpen aja di kulkas dan disusun seperti ini oh ya temen-temen lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku aku belum sempet ya nanya-nanya temen-temen nih bisa tulis di kolom komentarnya ya siapa nih yang suka sama buah durian bisa tulis di kolom komentarnya ya atau yang tidak juga setiap orang pasti itu ada yang suka ada yang enggak gitu seperti saudara aku ada juga yang enggak suka sama buah durian kalau aku sih suka banget ya pokoknya sampai suka beli es durian gitu dan ini buah-buahnya aku cuci dulu sebelum masuk ke kulkas oke temen-temen mungkin videonya sampai disini dulu terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like comment dan subscribe ya terima kasih yang yang udah mau mengklik video ini dan udah menontonnya sampai selesai semoga kebaikan temen-temen dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin mohon maaf jika ada kesalahan di video aku di perkataan aku dan ucapan aku dan cara bicara aku atau cara video aku mungkin temen-temen bisa sangat memberi masukan untuk YouTube aku atau apa aja gitu ya aku akan menerima dan mengkoreksi ya temen-temen oke temen-temen sampai disini dulu ya untuk videonya terima kasih yang udah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati